Terima kasih. 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 hijau ini, misalnya gini ya dokter Lola untuk daerah yang tidak terdampak, memang kita akan membagi lagi untuk daerah-daerah yang mungkin pemeriksaan testingnya apakah sudah cukup atau sudah atau belum. Yang kedua, untuk yang tidak terdampak, sepertinya kalau menutupi kasus dalam waktu satu bulan agak-agak sulit ya. Dan kemarin kita juga lihat berarti dari 33 itu juga ada yang berubah ternyata, Mbak Evi dari yang sudah satu bulan gak ada kasus tiba-tiba ada kasus lagi, berubah lagi lah dia zona resikonya menjadi resiko rendah misalnya. Jadi kita melihat perubahan itu dengan sangat cepat sebenarnya. Karena itulah kita butuh navigasi sebuah sistem yang bisa mencatat. Yang kedua saya belum jawab tadi mobilitas, saya lupa bilang. Jadi gini pemerintah dengan sangat hati-hati menentukan mana-mana saja sektor yang dapat dibuka terlebih dahulu. Itu ada sembilan di awal untuk pariwisata, ini baru dibuka untuk kawasan wisata alam yang memang masih jarang orang berjejal-jejal gitu ya, karena bentuknya wisatanya bentuknya alam dan tapi itu pun baru dibuka hanya untuk zona hijau dan kuning. Jadi tidak semua zona juga langsung dibuka, tidak bisa. Kita harus bertahap, pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita melihat angka kasus secara nasional pun, kita kan masih terus naik nih. Kita nggak bisa serta-merta juga langsung tiba-tiba main ngebuka saja. Dan zona-zona yang tadi misalnya dibilang mentang-mentang, oh iya disini hijau saya kesana aja deh. Malah jadi sumber penularan nanti karena ada imported cases dari luar masuk ke dalam. Jadi tidak bisa dengan cepat ketika kita melihat hijau, yaudah saya mau liburan kesana aja. Jangan gitu juga, karena intinya adalah kita masih dalam masa-masa yang harus tetap puas pada. Tambahannya nih Mbak Dewi, karena kan ini kan berubah terus. Betul. Berarti tiba-tiba misalkan saya bukan wisata alam, saya di tempat kuning hijau. Eh tiba-tiba besok nih saya pindah jadi orange. Berarti misalkan saya tutup lagi dong? Sudah siap kah pemerintah? Untuk daerah-daerah sektor yang sudah dibuka, kita beri tenggat waktu dua minggu dokter lula untuk mengevaluasi. Jadi mentang-mentang berubah gitu ya dari hijau atau kuning berubah jadi orange gitu ya. Tidak serta-merta langsung ditutup, kita kasih waktu dua minggu apakah bisa dia kembali menjadi zona yang hijau atau kuning? Karena dengan begitu artinya kan dia berusaha dia tahu apa yang harus dia perbaiki. Apakah ada angka kematian yang meningkat? Apakah ada karena jumlah orang yang dirawat sangat tinggi? Itu bisa kita lihat evaluasi. Berarti dua kali evaluasi ya kan? Seminggu-seminggu kan? Dua kali evaluasi masih di tempat yang orange berarti tutup dong dengan sendirinya. Oke. Mbak Evi ada yang mau ditanyakan lagi? Ini boleh nanya yang data kematian atau masih? Boleh, kita boleh. Kita mau pindah kematian, Bo. Kita next dulu berarti ya. Next sebentar ya, Bo. Supaya ada slide-nya. Kita bahas gini dulu dokter dulu. Lantar. Pending question. Sejak bulan April, kalau tidak salah WHO kan sudah mengubah guidelines-nya bagi anjuran ya bagi pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk menggunakan data kematian untuk probable dan confirm kan. Memang di Indonesia sendiri tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita tidak pakai suspected probable dan confirm. Kita pakai ODP, PDP dan positif gitu kan. Jadi memang agak ada perbedaan. Tetapi inti-inti dari anjuran WHO itu kan untuk juga menghitung kematian yang tidak jelas-jelas disebabkan oleh sesuatu yang non-COVID. Artinya tidak, misalnya ini orang sudah jelas-jelas meninggalnya karena kepalanya kejeduk gitu ya. Ya, kecelakaan gitu ya. Ya, itu. Yang itu tidak dihitung. Di luar itu kalau dia punya gejala COVID maka mesti dimasukin. Oke. Nah, tapi pemerintah sejauh ini kan belum. Jadi akhirnya ada beda-beda nih gitu. Ada yang 3 ribu, ada yang 6 ribu, ada yang 13 ribu gitu. Ya. Baik, kita tanyakan Mbak Dewi, kenapa angka bisa berbeda-beda? Supaya kita sama-sama nih semua pertanyaan ini pertanyaan besar yang harus dijawab nih hari ini. Oke, jadi kita coba lihat dulu. Yang pertama saya ingin mengajak masyarakat untuk paham data COVID itu berasal dari mana. Itu kan yang harus kita pahami dulu ya. Jadi yang pertama kasus konfirmasi positif tentu harus dikeluarkan oleh laboratorium. Baik. Setelah hasil dari laboratorium keluar ini kan ada data spesimen individu dokter Lula. Hasil keluarannya ada apa kira-kira? Ada positif, ada negatif tapi ada satu lagi namanya adalah inkonklusif. Inkonklusif itu artinya apa sih? Artinya pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh laboratorium tapi ternyata tidak dapat terdeteksi nih dia ini positif atau negatif. Bisa jadi karena viral loadnya dia rendah atau ada Pokoknya tidak jelas. Tidak bisa diketahui dia tidak positif, tidak negatif jadi masih ngambang nih. Jadi karena alasan apapun sudah dicoba berkali-kali biasanya di laboratorium bukan hanya sekali running tapi yang kan beberapa kali running untuk melihat. Dan ternyata hasil akhirnya adalah inkonklusif. Ini adalah tiga luaran dari hasil pemeriksaan spesimen dari setiap individu. Kemudian dari hasil tersebut ini nanti akan masuk ke bagian surveillance Kementerian Kesehatan. Mereka yang bertugas untuk memverifikasi apakah benar ada tambahan kasus setiap harinya. Apakah ada duplikasi. Ini mereka juga yang akan mensortir gitu ya. Nah setelah sudah dapat kasus positif siapa saja lokasinya di mana kan ada luaran nih dari orang-orang yang positif. Ada yang sembuh ada yang meninggal ada yang masih dalam perawatan. Nah maka orang-orang yang dalam konteks sumber data ini sumber data dari lab sumber data yang sudah diverifikasi surveillance kita dapat dengan PD mengatakan dengan akurasi yang sangat tinggi akan kita bisa bilang mereka yang meninggal dalam kondisi COVID adalah meninggal karena COVID. Karena dengan diagnosis kematiannya gitu ya kalau di rumah sakit kan biasanya dikeluarkan diagnosis kematiannya adalah karena COVID. Sedangkan yang kedua ada lagi sumber data. Ini dari rumah sakit. Rumah sakit rujukan, rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia lah ya. Sekarang kan tidak terbatas hanya rumah sakit rujukan saja. Mereka mendapatkan pasien datang. Ada yang punya gejala ringan ada yang punya gejala berat kalau bahasa kita kan ada OTG ODP PDP positif. Itu semua ada data dari rumah sakit. Nah data dari rumah sakit ini pun ada luarannya sama kayak pasien yang tadi. Ada yang sembuh ada yang meninggal ada yang dirujuk ada yang dirawat ada yang isolasi mandiri. Ini semua ada ODP isolasi mandiri ada PDP yang dirawat ada PDP meninggal ada ODP meninggal ada Nah apakah bisa disamakan meninggal yang positif dari surveillance yang sudah terkonfirmasi dengan meninggal yang ada di rumah sakit yang kondisinya adalah data masuknya ada OTG ODP PDP positif. Nah misalnya disini kalau kita lihat bahwa ketika dijumlahkan gitu ya ternyata kita mendapatkan jumlah kematian lebih tinggi daripada positif yang di atas. Ya tentu saja karena ada kematian karena berstatus ketika sedang ODP kematian berstatus PDP misalnya. Oke kalau gitu gini kalau yang dari PDP sendiri kita punya data enggak? Dari sekian PDP kita tes dengan benar berapa banyak sih yang betul-betul positif Corona? Nah jadi ada sebagian terutama di awal-awal ya dokter Lula kita kan ketika bulan Maret bulan April itu kan cukup cukup heboh gitu ya dan pada saat itu kapasitas pemeriksaan lab kita belum maksimal sampai dengan seperti yang sekarang gitu ya dulu kan cuma satu berkembang 13 43 berkembang gitu ya setiap bulannya nah pada saat itu banyak pasien ODP dan PDP yang belum sempat selesai diperiksa jadi masih ngantri atau sebagian mungkin ada yang di rumah balik ke rumah karena isolasi mandiri kebanyakan yang dirawat itu yang PDP karena punya gejala yang lebih berat nah dari sebagian mereka ini ada juga jumlah orang-orang yang meninggal nah apakah bisa kita mengatakan orang ODP dan PDP yang meninggal adalah karena COVID sama dengan COVID sama dengan COVID tentu saja tidak bisa langsung serta-merta disamakan mungkin sebagian ada lagi-lagi karena tidak ada yang mengkonfirmasi apakah mereka positif atau tidak kalau kita melihat angka pemeriksaan yang positif gitu ya Indonesia ini paling tinggi lah 16 sampai 20 persen misalnya ulang dari PDP yang kita periksa itu ternyata ini PDP padahal udah berat loh PDP udah pasien gejalanya sama dia datang ke rumah sakit kan di awal-awal itu memang sampai dengan sekarang juga yang kita utamakan prioritaskan untuk periksa adalah PDP dan ternyata ketika PDP diperiksa yang positif jumlahnya maksimal hanya 20 persen oke Mbak Evi mau tanya Mbak Evi iya jadi gini kalau menurut saya kenapa pemerintah kemudian oke lah misalnya tidak ikut anjuran WHO karena beda beda perhitungan ya kenapa tapi pas aspek begitu maksudnya tapi paling tidak pemerintah misalnya mendorong semua provinsi dan kabupaten untuk mengeluarkan data misalnya ini belum terjadi sampai sekarang terus misalnya dibuka aja kematian di PDP dan ODP berapa sambil dijelaskan tentu saja ya bahwa ini belum tentu tapi menurut saya ini kan berkait dengan psikologis Mbak Dewi kalau menurut saya data ini kan ketika dibicarakan ke publik luas itu berkait dengan psikologis terus kemudian berkait juga dengan bagaimana kemudian masyarakat itu menghadapi wabah ini artinya cautious hati-hati atau sembarangan pemerintah ini rupanya memilih untuk ambil yang paling kecil 3000 gitu kan sementara ini ada data yang setanah mati civil society ambil gitu ya dari mining data dari website-website itu pemerintah nggak mau tahu nggak mau bantu menurut saya kenapa nggak dibuka aja datanya supaya nggak jadi miset nih sekarang ini dulu jadi gini dulu jadi sebenarnya hati-hati gitu ini ngembangannya lebih terkendali ini awam saya ya boleh-boleh Mbak Evi nggak apa-apa kan sebagai jurnalis boleh bertanya silahkan Mbak Dewi sekarang ini dulu jadi kalau misalnya kita diskusikan secara definisi sebenarnya kita tidak berbeda dengan WHO Mbak Evi jadi pertama ini bisa kita lihat saya sudah siapkan slide-nya ini dari sumbernya WHO definisi kematian due to COVID atau karena COVID adalah memang untuk mereka yang probable atau confirm confirm sudah pasti yang positif maka yang tadi kita bilang data dari surveillance dan laboratorium itu sudah masuk betul kemudian yang probable yang jadi pertanyaan probable artinya probable itu apa sih nah probable juga definisinya berdasarkan WHO itu bukan ODP-PDP karena mereka adalah suspek sedangkan probable adalah di bawah ada nih sama dari WHO juga dari situation reportnya mereka bahwa definisi dari probable probable itu adalah mereka yang sudah diperiksa untuk COVID tapi hasilnya inkonklusif jadi dia sudah diperiksa tinggal nunggu betul ya sebetulnya tinggal nunggu atau sudah keluar tapi hasilnya inkonklusif tidak bisa ketahuan hasilnya pemeriksaannya itu apa sebenarnya jadi kalau PDP itu kan satu belum diperiksa betul kalaupun dia diperiksa kalau misalnya gini saya periksa lagi nunggu hasil saya jatuhnya apa nih mbak masih PDP belum pindah kotak belum pindah kotak selama belum pindah kotak kita belum masuk probable jadi sebetulnya nih mbak Evi kalau bicara ODP sama PDB kita itu kita bukan probable itu suspek itu masuk kategori suspek kenapa sampai kita repot-repot punya ODP dan PDP dan bikin semua orang blunder mbak betul jadi kalau masalah definisi ODP-PDP gitu ya ini saya juga kalau misalnya saya melihat mungkin karena saya juga gak paham ini kan saya mengikuti saja definisi yang ada bukan salahnya mbak Evi ya saya terima saya terima ya sorry sorry mbak enggak enggak ini yang harus kita pastikan apa ya jadi equalnya dengan apa jadi ODP-PDP ini kan baru suspek atau terduga terduga yang belum terkonfirmasi tapi kalau probable itu ada kemungkinan nih dia COVID kemungkinan itu karena sudah coba dilakukan testing tapi hasilnya inkonklusif sehingga tidak dapat diketahui itu baru kita bilang oke mbak mbak Evi jadi sudah jelas nih mbak ya sebetulnya ODP sama PDP kita itu bukan probable karena itu juga ngikutin ceritanya WHO loh bukan kita yang ngarang gimana mbak Evi kita gak punya data probable soalnya kalau saya sebenarnya berpikir bahwa saya gak setuju kalau ODP-PDP itu sudah pasti tidak ada yang probable karena testing kita tidak karena testing kita sangat rendah oke balik lagi nanti kalau soal testing cerita lain lagi ya mbak ya kita bicara testing itu nanti wilayah mbak bukan belain mbak Dewi tapi saya udah nanya duluan sebetulnya ini sebenarnya kan lebih iya 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 karena pada dasarnya kalau bicara testing tergantung daerahnya kalau ngomongin Jakarta kita tinggi loh mbak tapi kita gak bisa kemudian bandingin sama yang di ujungnya Indonesia balik lagi sekarang bicara mengenai ODP dan PDP ODP dan PDP bukan probable bukan probable bukan berarti tidak akan probable loh sebetulnya begitu mereka masuk di periksa dan kemudian ceritanya keluar hasilnya di tempat yang meragukan tadi masuk dia probable sebetulnya buat Indonesia memang membingungkan kalau ngomongin suspect atau probable itu pertanyaan saya ke mbak Dewi kenapa gak dibuka aja mbak berapa banyak probable kita supaya barangkali jurnalis juga gak pusing gitu gak akan ngomongin ODP gak akan ngomongin PDP ngomongin langsung probable suspect gitu misalkan mbak kalau menurut saya sih kalau misalnya dibuka atau tidak mungkin bisa mungkin kita bisa request ke kementerian kesehatan karena yang kita kalau mengeluarkan data juga pasti punya koordinasi dengan kementerian kesehatan kementerian kesehatan punya data berapa banyak orang yang probable dan jumlahnya sangat kecil sekali karena kebanyakan positif negatif itu ketahuan saya melihat di laporan terakhir di kementerian kesehatan mereka mengeluarkan data probable karena data probable itu berdasarkan hasil inkonklusif yang mungkin jumlahnya saya gak berani ngomong berapa tapi dikit sekali mungkin hanya 1 atau 2 persen yang kecil sekali memang karena tidak banyak meriksaan lab yang bisa hasilnya sampai inkonklusif itu pasti akan dievaluasi sekali kenapa bisa kecil sekali kita mbak sentar semua orang banyak banget tenang mbak Evi saya tanyain langsung mbak Evi apakah kita punya kekebalan tersendiri atau gimana sih mbak kan bikin orang jadi gak percaya apa sih ceritanya atau barangkali oh kita kepulauan jadi kalau misalnya dibilang apakah orang Indonesia lebih kebal saya secara saintifik saya gak bisa bilang seperti itu tapi memang ada juga mata kuliah yang pernah saya ikuti terkait dengan migration orang-orang yang tinggal di sebuah wilayah itu prone to specific disease misalnya orang-orang yang tinggal di Jepang mereka lebih banyak karena kanker usus karena pola makan habits budaya akan berpengaruh sama seperti kita yang mungkin di Indonesia karena kita masih banyak beban untuk penyakit menular maupun tidak menular jadi misalnya kalau misalnya sekarang kita lihat di Indonesia orang Indonesia itu bisa dibilang daya tahan tubuhnya ini jauh lebih kuat dibandingkan orang yang tinggal di Inggris atau Eropa tapi kan ada India mbak ada Singapur ada yang lain-lain betul jadi tergantung wilayah tempat kita tinggal semakin banyak kita terpapar gitu ya kalau misalnya di Inggris gitu ya itu kalau udah summer yang dehidrasi dibawa ke rumah sakit aja banyak sebenarnya mbak Evi sayangnya waktu sudah habis tapi saya aja belum buas mbak Evi saya kepengennya nahan mbak Dewi bisa satu jam lagi kayaknya karena belum selesai-selesai mudah-mudahan minggu depan mbak Evi bisa barengan lagi kita ngomongin covid dalam angka lagi supaya kita lebih jelas lagi ya dan mudah-mudahan bukan cuma mbak Evi semua jurnalis lain dan sebetulnya buat pemirsa semua kan mbak Dewi terima kasih banyak loh mbak Dewi sabar ya mbak ngadepin kita berdua mbak Evi terima kasih banyak udah bantuin saya nanya lebih jauh dan mewakili semua jurnalis dan seperti biasanya pemirsa sebelum selesai acara saya mengingatkan kembali di adaptasi kebiasaan baru ini jangan lupa pakai masker jangan lupa jaga jarak jaga daya tahan tubuh dan yang paling penting lagi cuci tangan pakai sabun sering-sering ya terima kasih banyak sampai jumpa lagi tentunya di dialog kugus tugas berikutnya salam sama-sama pakai masker lagi yuk selamat menikmati selamat menikmati